Bapak-Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng kiat mudah membuat animasi menggunakan PowerPoint. Kemarin kan Bapak-Ibu semua sudah belajar bagaimana membuat animasi menggunakan kanva, bagaimana membuat animasi menurunkan putagen. Sekarang kita akan belajar bareng bersama-sama dengan saya. Juga nanti banyak belajarnya. Membuat animasi menggunakan PowerPoint. Sebelumnya kita lihat contoh dulu animasi yang dibuat menggunakan PowerPoint itu seperti apa. Silahkan bisa dilihat. Hai Bangkit Pemberdaya. Apakah kamu tahu apa itu risiko? Jika belum, yuk kita belajar bareng agar kita semakin sadar terhadap risiko. Pernahkah kamu naik ojek online? Tujuanmu naik ojek online tentu agar cepat sampai ke tujuan bukan? Namun, ada kemungkinan di tengah jalan kamu ke hujanan ataupun tertabrak kendaraan lain sehingga kamu terlambat atau bahkan tidak bisa sampai ke tempat tujuan. Nah, kemungkinan itulah yang disebut risiko. Jadi, risiko adalah suatu kejadian atau peristiwa yang apabila terjadi dapat menghambat pencapaian tujuan departemen, divisi, atau perusahaan. Setelah paham apa itu risiko, lalu kapan dan dimana risiko itu terjadi? Risiko itu dapat terjadi kapan saja dan dimana saja loh. Bahkan dapat terjadi pada tim bisnis, tim operasi, maupun tim pendukung. Nah, ada istilah yang mengatakan every employee is a risk manager. Maksudnya, setiap karyawan adalah pengelola risiko di setiap pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Jadi, yang bertanggung jawab atas risiko adalah setiap karyawan. Lantas, bagaimana kita mengelola risiko untuk melakukan pengelolaan risiko dapat dilakukan dengan Yang pertama, identifikasi risiko. Yang kedua, pengukuran. Yang ketiga, pemantauan. Dan yang keempat, pengendalian. Berikut ini merupakan contoh pengelolaan risiko kredit dalam bank syariah. Langkah pertama, lakukan identifikasi risiko kredit. Langkah kedua, lakukan pengukuran risiko kredit. Langkah ketiga, lakukan monitoring risiko kredit. Dan yang terakhir, langkah keempat, lakukan pengendalian risiko kredit. Selain risiko kredit, ada lho 10 jenis risiko yang dapat terjadi di bank syariah diantaranya sebagai berikut. Nah, gimana? Sudah paham kan tentang risiko? Setelah teman-teman mempelajari materi ini, semoga kita semua dapat terhindar dari risiko Dan semakin sadar terhadap risiko yang ada dalam pekerjaan sehari-hari kita. Terima kasih Ya, tadi contoh bagaimana contoh hasil animasi Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati